Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada Semoga anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys Nah guys sebelum kita mulai ke inti videonya Saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe like komen notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys Video ini dimulai saat Sagar kemudian pergi untuk memeriksa Gangga dan menemukan pintu terbuka Dia kemudian memasuki kamar dan menyadari bahwa Gangga telah meninggalkan rumah bersama dengan Krishna Tanpa mengucapkan selamat tinggal kepadanya Sagar bergegas keluar dan kemudian berbicara dengan yang lain Dan mereka sama-sama terkejut bagaimana Gangga bisa melakukan ini Sagar mencoba menelpon nomor Gangga tapi tidak berhasil Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dan di mana dan bagaimana Gangga bisa membawa Krishna seperti ini Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membawanya pergi dan jika dia melakukannya Maka pasti ada alasan kuat untuk itu Kanta mengatakan bahwa mungkin dia pergi ke rumah lama Sagar bergegas pergi untuk memeriksa Sementara itu Gangga membawa Krishna dengan tasnya dan Krishna terus bertanya kemana mereka pergi Krishna mengatakan bahwa dia membuatnya menyadari pentingnya ayahnya Sama seperti dia membuatnya menyadari apa artinya Dia memiliki Sagar sebagai seorang ayah Saat itu Sagar mendapat surat dari Gangga berbicara tentang dia membawa Krishna sangat jauh di sebuah desa Dan meminta dia untuk tidak tegang karena dia tidak lari Dan bahwa dia ingin membuatnya menyadari bahwa dia memahami pentingnya sebuah ayah Dan bahwa dia ingin Krishna mengetahui kebenarannya setelah itu dia akan mendapatkannya kembali Sagar senang membaca surat bahwa dia akan kembali padanya Kanta dan Madhavi juga terjamin Mereka mulai bercanda tentang betapa bahagianya mereka akan hidup sekarang sebagai satu keluarga yang lengkap Kanta memeluk Sagar dengan erat Sementara Madhavi melihat secara emosional Gangga berbicara tentang hubungannya dengan desa Krishna bertanya pada Gangga apakah sekarang mereka hanya akan tinggal di desa dan tidak pernah kembali Di malam hari Sagar bersenang-senang saat dia terus membaca surat itu dan sangat gembira tentang bagaimana dia kembali kepadanya Dan dia memiliki banyak hal untuk berbicara dengannya Dan betapa kesepiannya dia dan sangat ingin memilikinya kembali Dia bersenang-senang di saat terakhir yang dihabiskan bersamanya Keesokan paginya Niranjan dan Kanta membahas tentang pesta saat Gangga dan Krishna kembali Madhavi menyukai ide itu juga Dan menyarankan bahwa mereka harus menikahkan Sagar dengan ritual yang tepat untuk Gangga Penjual sayur datang terlambat dan memberi tahu mereka bahwa mereka terlambat hari ini karena sebuah bus berguling di atas jembatan besar Keluarga Catrufedi menjadi waspada mendengar ini Mereka memutar saluran berita untuk mengetahui lebih lanjut Keluarga Sagar mendengar berita tentang kecelakaan bus Menyebabkan banyak korban Menuju candapur desa Gangga Mereka terberanjat tapi mereka terkejut melihat Sagar masuk saat itu Sagar bingung saat mendengar ini Keluarga buru-buru meminta dia untuk menelpon Gangga tapi tidak berhasil Mereka menjadi sangat khawatir Madhavi meyakinkan bahwa ada banyak bus Gangga dan Krishna tidak akan ada di bus yang sama Kanta bertanya mengapa dia tidak mengangkat telpon saat itu Mereka putus asa Sagar menolak untuk percaya dan mulai memberikan segala macam klarifikasi Pedagang sayur mengatakan bahwa rumah sakit terdekat dengan kecelakaan itu Berisi mayat mereka berburu-buru pergi Sagar dan Niranjan tiba dengan tegang di rumah sakit untuk memeriksa mayat Sagar mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berada di sini Niranjan menemukan seorang polisi yang dikenal Dan bertanya tentang Gangga dan Krishna Polisi mengatakan bahwa operasi pencarian dimulai terlambat Dan beberapa mayat terombang ambing tetapi akan segera diambil Sagar mengatakan bahwa mereka tidak berada di bus itu Karena Gangga meyakinkan bahwa dia akan kembali dengan Krishna Niranjan setuju untuk menenangkannya Tapi meminta dia untuk memeriksa sekali lagi Ia memberikan identifikasi polisi tentang Gangga dan Krishna Tapi Sagar bergegas keluar Dia berjalan putus asa dan tanpa tujuan di jalan Mengingat Niranjan mengidentifikasi dan berbicara dengan polisi Sagar menolak untuk percaya bahwa mereka sudah tiada Sebagai bukti bahwa dia masih hidup karena mereka adalah hidupnya Dan Gangga harus kembali Sagar pergi ke Chandapur dan berharap bisa menemukan Gangga dan Krishna di sana Dia berpikir tentang waktu yang dihabiskan bersama Krishna dan bagaimana dia mengatakan kepadanya Bahwa dia mencintainya di depan seluruh sekolahnya Sementara itu Madhavi mengetahui dari Niranjan bahwa polisi belum mengetahui tentang Gangga dan Krishna Dan dia memberitahukan ta hal yang sama Madhavi juga memberitahukan ta bahwa Sagar telah pergi ke Chandapur dan dia panik mendengarkan ini Mengatakan bahwa dia seharusnya tidak pergi dalam kondisi ini Kanta menangis dan bertengkar dengan Dewa karena memberikan hasil ini untuk semua doa yang dia lakukan Kanta berkata kepada Dewa bahwa hari ini jika dia mengambil Gangga dan Krishna dari mereka Maka tidak akan ada tempat bagi Dewa di rumahnya mulai hari itu dan seterusnya Kanta dan Madhavi dengan bersemangat menunggu Sagar untuk membawa Krishna dan Gangga pulang Beberapa saat kemudian Sagar tiba di rumah tetapi melihat dia sedih Kanta dan Madhavi mulai menanyakan tentang Gangga dan Krishna Saat itu Krishna dan Gangga juga memasuki rumah dan melihat mereka berdua Kanta dan Madhavi sangat senang Madhavi membawa piring arti tapi Gangga menghentikan Madhavi dan menjelaskan bahwa dia dan Sagar telah memutuskan Untuk meninggalkan satu sama lain dan tetap berpisah Dipenuhi dengan kemarahan Sagar memutuskan untuk meninggalkan negara itu dan kembali ke London karena ia percaya Bahwa ia telah kehilangan kekuatan untuk meyakinkan Gangga untuk kembali ke kehidupannya Sementara itu Pulkit terkejut saat Kasis memberi tahunya bahwa dia sedang mengandung anaknya Selanjutnya Pulkit menyadari bahwa Supriya telah mendengar seluruh percakapannya dengan Kasis Sampai jumpa di video selanjutnya Pulkit terkejutnya Pulkit terkejutnya Pulkit terkejutnya